Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para wartawan. Saya ditampingi Pak Menteri Dalam Negeri, ditampingi Pak Gubernur. Hari ini saya bersama Menteri Dalam Negeri dan juga Kementerian WKM berkunjung ke Kalimantan Timur. Pertama, tadi saya menghadiri di Snetalis, Universitas Nantotul Lama, dan selepas tuhor tadi kami bertemu dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota sekalimantan timur. Pertama, untuk memantapkan tentang program peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah ada ketentuan dari peraturan Presiden. Dan pentingnya ada MPP Mall Pelayanan Publik untuk mempercepat, mempermudah, mempermurah. Sehingga pelayanan kita menjadi baik dan tidak berliku-liku, menghindari terjadinya pungli. Ini, dan salah satu programnya adalah membuat MPP di berbagai kabupaten. Ini kami temukan ada yang sudah, ada yang sedang dalam proses, tapi artinya sudah sedang berproses. Ada yang sudah baik, ini itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai upaya pemberjayaan masyarakat, utamanya dalam rangka peningkatan kualitas hidup, dan memperkecil atau mengurangi tingkat kemiskinan. melalui pemberjayaan ini kita harapkan karena bantuan sosial itu lebih pada bertahan hidup, perlindungan hidup, tapi peningkatan pengurangan kemiskinannya melalui pemberdayaan. Saya lihat juga berbagai produk yang sudah ada di sini, dan bahkan banyak yang sudah diekspor, dan kita terus dorong untuk lebih ditingkatkan, baik bimbingannya, kemudian pembinaannya, maupun pasarnya. Ya, pasarnya nanti kita usahakan. Kemudian juga, kami juga membuat laporan tentang vaksinasi, dan penanganan COVID-19 secara keseluruhan sudah baik, tapi kita tetap waspada, karena adanya penuluran level ini memicu terjadinya mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, karena itu, testing, tracing, kemudian treatment, kemudian vaksinasi, peduli lindungi, itu harus diperketat, karena memang untuk menghindari terjadinya lonjakan seperti terjadi di berbagai negara. hal lain yang juga menjadi, yaitu berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi, yang menjadi, yang kami tampung, baik hambatan dalam rangka pelaksanaan percepatan pelayanan publik, kemudian juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam rangka pemberdayaan, dan juga hal-hal lain, termasuk soal regulasi, sehingga bagi masukan akan kita tindak lanjuti untuk memperbaiki semua sistem yang kita inginkan. Terangkali itu penjelasan saya. Ada tambahan, Pak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak Gulus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.